Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore kali ini kita akan mengharap tv sony 48 dengan kerusakan bleng biru tipis ya oke sahabat aja elektronik kerusakannya bleng biru tipis ya suara ada keluar diketuk-ketuk pun keluar cahaya putih ya nah kita akan lanjut untuk memperbaikinya dan setelah kita potong jalur kiri dan kanan tidak ada perubahan sama sekali dan kita akan coba cek di bagian mon L ya mon L dan VSC nah disini mon L seharusnya keluar 27V ya nah disini untuk mon L min 7 pol ya harusnya 26 pol dan di VSC nya keluar 6 pol nah tegangan ini kira-kira ada sekitar 2 menitan ini langsung hilang ya untuk tegangan mon L dan mon R nya juga sama hasilnya dan kita akan tunggu beberapa saat untuk melihat ya saat turun tegangan dan disini mulai tanda-tanda mulai tegangan menghilang ya oke sahabat jangan lupa like subscribe komen dan share ya jika bisa bermanfaat video-video yang kami berikan nah ini sudah hilang ya di VSC maupun di mon L ya tegangan terukur sekitar 0,3 ya dan disini tegangan tidak keluar sama sekali ya kita matikan dulu ya dan kita akan coba menyuntik tegangan mon L ya dengan R 330 kg di 2 di satukan dan kita akan cek untuk tegangannya apakah protect disini terukur 28,6 ya nah tadi kita sudah meng-cut ya di jalur mon R ya dan juga di bagian mon L ya tapi tidak ada perubahan sama sekali tetap masih protect nah seperti ini ya kawan ya kita matikan dulu dan kita akan rapihkan nanti karena tadi sudah saya cek sekitar 10 menit tegangan tidak protect oke oke sahabat ajar elektronik jangan lupa untuk subscribe like komen dan share ya nah kita akan menyiapkan terlebih dahulu tahanan yang tadi kita pasang kita rapihkan nah seperti ini ya nah disini untuk tegangan V on ya V on ini tegangannya 28 volt kita nanti tahanannya disambung ke sana ya seperti yang pertama tadi jangan lupa dirapihkan ya karena posisinya tertutup sama casing aluminium ya ini harus dirapihkan pakai isolasi oke sahabat setelah kita tadi potong kita rapihkan terlebih dahulu supaya tidak menyentuh bodi yang aluminium ya yang menempel untuk pendingin icicope ya dan biasanya panel tipe samsung ini untuk layar-layar besar ya jadi menggunakan mon L dan mon R mon L dan mon R ini posisinya untuk tegangan P on atau pgh dan biasanya untuk menjamper seperti ini dicoba satu-satu ya kalau misalnya di mon L masih tetap sama coba pindah ke bagian mon R ya nah kita akan cek ya karena udah kita pasang ya nah nah seperti ini ya sudah kelihatan karena berhubung ini saya ngamer sendiri jadi posisi kameranya tidak terlalu fokus ya oke oke sebelum kita pasang casingnya kita cek dulu di bagian mon R ya disini terukur 26 pol ya nah jalur yang kita pasang seperti ini ya TV-nya sudah kita pasang kembali ke tempat semula alhamdulillah TV-nya sudah normal kembali ya sudah tidak mati-mati biasanya tadi sebelumnya sekitar 2 menit langsung blank biru dan dimatikan nyala kembali normal dan begitu seterusnya ya oke sahabat acara elektronik terima kasih yang telah menyaksikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat